Oke, ini saya tutup untuk IPS-nya. Sekarang saya akan mengajak untuk Bahasa Inggris tentang Direction and Location. Oh gitu ya, masuk KPB juga ya. Oke Mbak Aska. Jadi nanti ini karena Mbak Yati sudah ada bosnya datang. Mbak Aska juga ada ini. Jadi saya akan single teaching. Nanti teman Mbak Yati sama Mbak Aisyah nanti bisa play record ya untuk pembelajaran Bahasa Inggrisnya. Oke, saya akan start dulu untuk Bahasa Inggrisnya. Oke, thank you very much for your coming. Today we are going to learn about Direction and Location. Kita akan belajar tentang Direction and Location. Apa sih Direction itu? Untuk Direction, Oh gitu ya, nanti bisa lah. Nanti saya share record-nya saja ya. Untuk Direction, ada dua pronunciation atau pengucapan. Ada yang American Style sama English Style atau UK. Nah, untuk American Style mereka mengucapkannya Direction. 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 Kalau untuk UK Style ya, atau style Inggris itu mereka mengucapkannya Direction. Jadi jika ada yang mengucapkan Direction or Direction, itu keduanya benar. Hanya saja mereka menggunakan dua style yang berbeda. Satu American Style, satunya UK Style. Nah, Direction itu adalah ARAH. Direction. Direction. Jadi namanya ARAH, ada di sini ada NORD. NORD. SOUD. Ada EAST, ada WEST. NORD itu UTARA. Saya singkat, SOUD itu SELATAN. EAST itu TIMUR. Kalau WEST itu BARAT. LOCATION. Kita tahu ya, LOCASI. Berarti, it tells about tempat atau place. Nah, tapi sebelum saya ngajak teman-teman belajar how to ask someone about direction or location. Teman-teman harus mengenal Direction. Jadi, sebelum teman-teman belajar, bagaimana sih kalau ingin menanyakan ARAH sama orang lain menggunakan bahasa Inggris. Itu bagaimana caranya. Tapi saya ingin mengenalkan ARAH MATA ANGIN dulu, Direction dulu. Di situ teman-teman bisa lihat, saya punya ARAH MATA ANGIN. Oke, ada NORD, ada NORD EAST, ada EAST, ada SOUD EAST, ada SHOUD, ada SHOUD WEST, ada WEST, ada NORTH WEST. Kalau di Indonesia itu ada UTARA, BARAT DAYA, BARAT TIMUR, TIMUR TENGARA, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang dalam bahasa Inggris itu kesulitan menghafalnya. Nah, first, jadi yang perlu dihafal itu hanya empat direction ini. NORD, UTARA, EAST, TIMUR, SOUD, 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 dan WEST, BARAT. Jadi yang pertama kali yang diingat itu cukup, itu saja, empat, empat direction ini. NORTH, EAST, SOUD, WEST. Nah, kalau sudah hafal itu, barulah kita tambahkan. Nah, baru kita tambahkan. Kalau di antara NORD, UTARA, dengan EAST, TIMUR, ya. Jadi, prosesnya begini, kesini. Kesini, ini, kesini. Kalau yang bawah, ke atas. Oke, jadi kalau yang di sebelah sini. Oke, Mbak Aska, silakan. Terima kasih, Mbak Aska, untuk kehadirannya ya. Selamat belajar di KPB, Mbak Aska, ya. Ini Mbak Yati masih on kah, apa sudah ini? Sudah keluar, apa cuma loginnya saja ini Mbak Aska? Oke. Nah, jadi, dalam menentukan ini, direction, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Jadi, kalau di tengah-tengah antara NORTH dan EAST, itu sudah pasti NORTH EAST. Gabungan duanya, dua-duanya. NORTH EAST, kalau dalam bahasa Indonesia, itu adalah TIMUR, LAUT. Ya, TIMUR, LAUT. Nah, disini, ada juga yang di antara NORTH sama WEST. Tinggal digabungin NORTH WEST. Tampang sekali, kan? Itu, kalau dalam bahasa Indonesia, kita dengar dengan BARAT, LAUT. Oke, sampai sini dulu. Silakan dipahami. Jadi, yang atas ke bawah, dan bawah ke atas. Nah, begitu juga, untuk yang bawah tadi kan, bawah ke atas ya. Kalau antara untuk SOUTH dengan EAST, selatan dan timur, secara otomatis penggabungan duanya berarti SOUTH EAST. Bisa diterima, gampang sekali ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, SOUTH EAST ini, kita kenal dengan TENGARA. TENGARA. Saya singkat dengan TG ya. TENGARA. Nah, kalau antara SOUTH sama WEST, selatan dengan barat, berarti itu sudah pasti SOUTH WEST. Atau dikenal dengan barat daya. Ini adalah DIRECTION, ada NORTH, ada EAST, ada SOUTH, ada WEST. Jadi, teman-teman tidak harus mengapalkan semuanya. Teman-teman perlu hanya ingat 4 saja DIRECTION-nya, yaitu UTARA, TIMUR, SELATAN, dan BARAT. NORTH, EAST, SOUTH WEST. Jadi, kalau dalam bentuknya, untuk biar tidak lupa, yang atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi, kalau antara NORTH dan EAST, berarti sudah pasti NORTH EAST. Antara SOUTH dan WEST, jadi bawah ke atas, berarti SOUTH WEST. Kayak gitu ya. I think it's also easy. Sekarang, tadi kita sudah mengenal DIRECTION, sekarang ada VOCABULARY, atau kata-kata yang harus diketahui dalam DIRECTION. Ada juga di sini, bisa dilihat, ada GO AHEAD. GO AHEAD itu berjalan lurus, atau GO STRIKE. It's okay. Sama. GO AHEAD dengan GO STRIKE itu sama. Berjalan lurus. Di sini kita bisa lihat panahnya ini ya. Kemudian ada TURN LEFT. TURN LEFT itu BELOK LEFT. Di sini ada... Di sini RIGHT, di sini LEFT. Jadi, BELOK KIRI. RIGHT itu KANAN. LEFT itu KIRI. Nah, jadi kalau TURN LEFT, itu artinya BELOK KIRI. Kalau TURN RIGHT, TURN, TURN, Jadi, BACANYA itu TURN. Seperti ini. TURN. TURN RIGHT. Itu BELOK KANAN. Terus ada juga T-JUNCTION. 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 itu maksudnya adalah PERTIGAAN. Ini bisa dilihat di gambarnya. PERTIGAAN. Oke. Ada juga CROSS ROUTE. CROSS ROUTE. Itu maksudnya adalah PEREMPATAN. Kemudian, di sini ada ON THE RIGHT SIDE. ON THE RIGHT SIDE. Di sini ada JALAN. Terus di sini ada BANGUNAN. Dan BANGUNAN-Nya itu di sebelah KANAN. Jadi, kita sudah saya kenalkan KANAN dan KIRI. Makanya, ON THE RIGHT SIDE. Artinya, di sebelah KANAN. And then, ON THE LEFT SIDE. Teman-teman di sana sambil ini, kalau sedang tidak melakukan kegiatan, boleh dicoba sambil pronunciation-nya, pengucapannya. ON THE LEFT SIDE. ON THE LEFT SIDE. Nah, LEFT itu KIRI. SIDE itu di sebelah. Berarti, ON THE LEFT SIDE. Artinya, di sebelah KIRI. Oke. Saya lanjutkan untuk... Selanjutnya, ada ON THE CORNER. ON THE CORNER. CORNER itu sudut atau pojokan. Jadi, di sini ada CROSSROOT. CROSSROOT itu perempatan. Di sini ada BANGUNAN di pojokan. BANGUNAN ini, karena berada di pojokan, dia disebutnya ON THE CORNER. ON THE CORNER. Nah, kemudian NEXT. THE NEXT VACABULARY IS FIVE. FIVE itu LIMA. JUNCTION. FIVE. JUNCTION. Jadi, di sini perempatannya ada... Maaf, ke perempatan. Jalannya, cabangnya ini ada lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, seperti ini disebut dengan FIVE JUNCTION. Ada juga yang waktu berputar balik. Putar balik. Ya, muter. Nah, itu disebutnya TURN TURN AROUND TURN AROUND Artinya, putar balik. Atau, memutar. It's okay. Ya, sama saja. Once again, kita akan ulangi untuk vocabulary-nya. GO AHEAD Artinya, jalan lurus. Atau, terus saja. TURN LEFT TURN LEFT Belok kiri. TURN RIGHT Belok kanan. DI JUNCTION Pertigaan CROSSROOT CROSSROOT Perempatan ON THE LIFE SIDE Di sebelah kanan ON THE Oh, I'm sorry. Tadi ya. ON THE RIGHT SIDE Sebelah kanan Once again ON THE RIGHT SIDE Sebelah kanan ON THE LEFT SIDE Di sebelah kiri ON THE CORNER Di sudut atau pojokan FIVE JUNCTION Ini lima Nyebutnya apa ya? Ini namanya Kalau Indonesia Lima perempatan Lima perempatan Ada sedikit tanah ya. Terus ada TURN AROUND TURN AROUND Berputar balik Itu vocabulary Yang harus kita pahami Dalam DIRECTION And LOCATION And then Kita akan Belajar Tentang How to ask Bagaimana sih Kalau kita ingin bertanya Tentang DIRECTION Atau LOCATION Tapi Menggunakan Bahasa Inggris Using English For example Saya punya Eksampel Di sini Perhatikan Yang E Oke Where is The most Where is The most Where Dimana Oke Saya ketik saja Where itu Dimana Kurang gede ya Sebentar Saya perbesar Saya perbesar dulu Jadi Kalau ada Question Atau kata Dalam Inggris Ada kata Where Artinya Dimana Di sini After Where Kita ketemu Is Ini adalah To be Auxiliary Atau sering Kalau dalam Bahasa Inggris Kita menyebutnya To be Ya Jadi to be Ini ada Is M R Ada Kalau to be Dalam bahasa Inggris Itu ada Is M Ada R Ini untuk Present Dan untuk Pastnya Ada Were Sama Was Nah disini Is Itu digunakan Untuk Kata benda Yang jumlahnya Hanya satu Ya Jadi Hanya satu Kata benda For example Book 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 itu Only one Saya tulis Dimanakah Disini ya Book Nah disini Only one Nah kalau M Itu digunakan Khusus Tidak boleh yang lain Untuk I Saya Terus ada R R R R ini Untuk kata benda Tapi Banyak For example Tadi book Book itu Only one Ya Hanya satu Nah Nah kalau Banyak Berarti Dia bukan book Lagi Tapi books Maka Tubinya Dia menggunakan R Sama Ini hanya Porsinya pasten Kalau were Ini untuk yang Banyak Kalau was Untuk yang Cuma satu Nah Where is the most Berarti di mana Mose Mose itu Masjid Ya di mana Masjidnya Oke Kalau kita berada Di sini Dari sini Ya Nah Di mana Letak masjidnya Yes In here Otomatis Pertama yang kita Lakukan adalah Jalan lurus Berjalan lurus Dulu Nah tadi Tadi sudah kita Kenal Berjalan lurus Itu adalah Go A Head Nah Ya kan Sekali lagi Kita berjalan Dari titik ini Ya Kemudian Kita akan Berjalan lurus Karena Mosolahnya Ada di sini Masjidnya Kita akan Berjalan lurus Dulu Nah Sampai di Tengah-tengah Tijangsen Kita akan Belok Ke Kanan Tadi ya Ini right Ini left Jadi kita akan Belok ke kanan Posisinya di sini Belok ke kanan Jadi And Turn Right And Turn Right Jadi kita pertama Jalan lurus Go ahead Kemudian kita Berjalan ke kanan Belok ke kanan Berarti And Turn Right Setelah turn right Kita stop Di sini Stop Kita stop Di depan Mouse Nah Otomatis Sebentar Saya ada Kesalahan jaringan Ini Otomatis ya Teman-teman ya Kita Ngadepnya Kan ke sini Tadi Nah Kalau kita Ngadep ke sini Arah Arah Left Sama Right Kita kan Juga berubah Berarti Di sini Adalah Right Di sini Juga Left Ya kan Kalau kita Menghadap ke Timur Nah Nah Jadi Kalau kita Sudah tahu Posisinya Di left Sama di right Kita tahu Bahwa Si mouse Ini Si mouse Ini Berada di Left Atau di kiri Kita Makanya Tadi Kalau Berada di kiri First time Kita harus tulis The mouse Dulu Apa yang ditanyakan Dulu Ya Apa yang ditanyakan Mouse nya Jadi kita tulis The mouse Oh Saya lost Connect Tunggu dulu Sebentar Saya lock out dulu Oke Ini baru Loading Sementara Loading nya Belum Sempurna Jadi tunggu dulu Oke Jadi saya ulangi Disini Ingin menanyakan Where is the mouse I'm sorry Saya ubah Saya ulangi Where is the mouse Mouse Kita bisa tahu Disini Mouse nya Ada disini Ya Ini saya Orek-orek tebal Biar kelihatan Mouse nya Ada disini Nah kita Posisinya disini Menghadap Ke Utara Ya Jadi kita tahu Kalau menghadap Kesana Itu disini Right Atau kanan Disini Left Atau kiri Pertama First We should Go Ahead Go Ahead Berarti Jalan lurus Dulu Ya Jalan lurus Dulu Oke Nah setelah itu Belok ke Kanan Turn Live Maaf Turn Right Ini Ya Posisi kita Menghadap Ketimur Ya Posisi kita Menghadap Ketimur Otomatis Posisi Right Ada disini Posisi Left Ada disini Nah Yang ditanyakan Adalah Mouse Mouse nya Ada di Posisi Left Jadi First Kita harus Menulis The Mouse Atau mungkin Bisa diganti Dengan It The Mouse nya Kita ganti Dengan It It's Okay Ya Is Karena disini Pakainya Is Ya Supaya Mempemudahkan Saja disini Pakai Is Makanya Disini Juga Is Tadi ya Di sebelah Kiri Di sebelah Kiri Berarti Kiri ada Left Berarti On The Left Side Kita coba lagi Untuk yang Contoh yang kedua Where is The school Where Is The School Where Is The School Where is The school Dimana Sekolahnya School Itu Adalah Sekolah Kita tahu School Ada disini Ya Oke Saya hapus dulu Untuk coretan Direction Oh Enggak Saya pakai Yang sebelahnya Ya Nah Ini Kita berada Posisinya Disini Ya Kemudian Kita mau Kesini Ya Dari jalan ini Yang pertama Yang pertama kita lakukan Ya The first time We should do Adalah Go Ahead Kita akan Go ahead Maju ke depan Nah Setelah di tengah-tengah Crossroad Ya Kita akan tentukan Left Atau right Jadi Kalau school Di posisinya Disini Dia posisinya Ada di Left Nah Go ahead Jadinya And Turn Left Nah Tadi posisinya Disini Otomatis Posisi Right Kalau menghadap Ke Barat Atau West Posisi Left Sama Right Ini tinggal Diputar Panahnya Tadi Saya sudah Kasih Panah Disini Tadi Ini Saya sudah Kasih Panah Disini Right Di sini Left Di sini Berarti Otomatis Kalau seperti ini Disini Adalah yang Right Disini Adalah yang Left Karena School Berada di Left Atau Kiri Berarti The School Is On The Left Side The School Is On The Left Side Oke Let's Read together Teman-teman Disana Bisa ikutin Saya Dimana masjidnya Dimana masjidnya Go ahead and turn right Go ahead and turn right Jalan terus dan belok kanan Masjidnya Masjidnya berada di sebelah kiri And then the second example Oke Where is the school Where is the school Oke you may repeat after me Ulangi setelah saya Where is the school Dimana sekolahnya The answer is Go ahead and turn left Go ahead and turn left Jalan terus dan belok kiri Turn left Ya And then The school Is On The Left Side Ya The School Is On The Left Side Oke Once again The School Is On The Left Side Sekolahnya Berada Di Sebelah Kiri Kiri Oh ini Mbak Yati sudah gabung lagi Itu Contoh dari direction and location And then kita coba untuk Kelatihan ya Nah ini ada-ada contoh lagi Yang menggunakan Putar balik atau memutar Pakai turn around Ya Oke Ini kalau dari sini Berarti kita posisinya di sini Teman-teman Ya Oke Ada pertanyaan Where is And this House Where is And this House Di sini dilihat Untuk and this Ada Koma Atas S Ini artinya Kepemilikan Apa yang dimiliki Andi Di sini disebutkan House Berarti Rumah Milik Andi The other Example Nah Di sini saya punya Eksampel Nina's book Nina's book Berarti book adalah Buku Jadi Nina's book Artinya Buku Milik Nina Oke Hah Saya lost connection lagi Ternyata Sebentar Saya lock Cod dulu Ini baru loading Sebentar Masih loading Iya mbak Tadi Halo 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 mbak Yati Tes Tes Dengar ya Suaranya ya Tadi saya lost connection Jadi saya lock out sebentar 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 Ini saya Posisinya Saya balikin lagi Nah Ini tadi Di sini ada Andi's house Ada Koma atas S Ini artinya House House itu rumah Punyanya Andi Saya punya contoh lain Ada Nina's book Nina's book Oke Sebentar Saya tadi Heran Soal timingnya Oke Nina's book Book itu buku Jadi Nina's book Artinya Buku Nina The other one Saya punya contoh Satu lagi Kita kenalkan pakai nama dulu saja ya Tony's cat Tony's cat Jadi kalau ada koma atas seperti ini Nama orang Koma atas S Terus ada noun Atau kata benda Noun Kata benda Cat Di sini kucing Berarti Tony's cat Artinya Kucing Tony Sekarang kita balik ke question Pertanyaannya Where is Andi's house Where is Andi's house Dimana rumahnya Andi Nah Kita posisinya tadi di sini Saya ganti warna merah Biar kelihatan Kita posisinya di sini Ya Saya buatkan Left and right Biar tidak bingung Right Ini left Oke Nah Karena posisinya muter Ya Jadi kita maju dan juga muter Jadi di sini Kita mengatakan Go ahead Turn around Karena kita maju dan muter Jadi Go ahead Turn around Oke Dari sini kan kita maju Terus kita muter Makanya dia Menyebutkan Go ahead And turn around Oke Nah Setelah di sini Ya Setelah di sini Kalau kita menghadap ke sini Otomatis Posisi right Sama left Ini kalau ke atas kan Di kanan sama kirinya Seperti ini Berarti di balik Berarti ini posisi right Ini posisi left Nah Karena rumahnya ada di sini Berarti kita butuh Belok ke Kiri Makanya Selanjutnya And Karena ke kiri Turn left Jadi turn left Ini dari sini Belok Turn left Nah Menghadap ke sana Berarti posisi Rightnya di sini Leftnya di sini Nah Rumahnya ada di sini Karena rumahnya berada Di posisi Kiri kita Ini kan kita Otomatis berdiri di sini Tapi menghadapnya Ke sana ya Ke timur ya Nah Makanya rumahnya Berada di kiri Jadi Di sini disebutkan And this house Maaf And this house Jadi di sini And this house Di sini is Is On The Left Side And this House Is On The Left Side Jadi Once again Let's repeat together Kita ulangi bersama-sama Jadi Ucapkan Ya Side Tulisannya Side Bacanya Side Ya Bacanya Side Wait a minute Saya cek Using T or D Sampai sini dulu Ada yang ditanyakan Mbak Yeti Atau ada yang Masih Dibingungkan So easy Gampang sekali Side Nah Kalau gitu Kita coba latihan Nah Oke I have An Exercise No 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 I have two exercises Ya Saya punya Dua latihan Ini Yang first About Gas station Do you know Gas station Do you know Yes Kalau dalam Indonesia What is the meaning What is the meaning Of gas station In Indonesia What is it Kalau dalam bahasa Indonesia Artinya Gas station Apa mbak Ya Tempat isi minyak ya Kalau disini Sering dikenal dengan SPBU Ya Nah SP SPBU Ya Benar sekali Tempat isi minyak Atau bensin Ya Oke Nah Yang first Ini saya kasih Number one Ini saya kasih Number two Ya Supaya bisa mudahkan Yang number one dulu What is the gas station Where is the gas station Kalau kita berada disini Yang kita lakukan pertama Ngapain ini mbak Kalau ada orang tanya Where is the gas station Dimana SPBU nya Nah Yang kita lakukan pertama Tadi apa Oke Can you mention it Apa yang seharusnya kita lakukan tadi Ya Menjawab Kalau ada yang tanya Dimana Gas station nya Otomatis kita menjawabkan Nah Kalau kita mau nunjukkan arah Oh Gas station nya Dari sini Jalan lurus Belok Kanan Kemudian Dia berada di sebelah Kanan Nah Tadi jalan lurus Bilangnya apa tadi Jalan lurus Yes Go ahead Go ahead Go ahead Kita tulis dulu Nah setelah go ahead Dia turn kemana tadi And Setelah go ahead Berada di Kan disini Go ahead Kemudian Kalau gas station Apakah yang disini Apa yang disini Nah Jadi dia mau turn left Apa turn right Oke No Tidak pakai around ya mbak ya Kalau around Itu untuk jalan yang memutar Melengkung seperti ini Ya Kalau around Jadi dia cukup Karena ke kanan Apa ke kiri ini mbak Ke kanan ya Ini left Ini right Jadi dia belok ke kanan Berarti cukup Turn Right Oke Jadi tidak usah pakai Around lagi Cukup Turn Right Full stop Titik Sampai sini dulu Ada yang dimingungkan mbak Yati No No Oke Good Nah Sekarang Kita berada disini Dan kita menghadap Ke timur Berarti Posisi left Sama It's okay Nanti kalau banyak latihan Kita pakai daily Jadikan English is my habit English is my habit English adalah Kebiasaanku Jadi Nanti akan terbiasa Kalau komunikasi disana Pakai English Apa pakai Mandarin mbak Untuk di Tempat kerjanya Using English Or Chinese Oh campur-campur ya Berarti Sedikit banyak Ngerti ya Bahasa Inggris ya Jadi Tidak ada kesulitan Kan Cuman mungkin Hanya saja Teman-teman mungkin disana Pakai English communicative Jadi tidak memperhatikan Grammar dan structure-nya Yang pasti Hanya Untuk Kalau English communicative itu Kita berbicara Yang Diajak bicara itu Paham Ya Ngerti maksud kita Dan mereka berbicara Kita ngerti maksud mereka Itu yang disebut dengan Communicative Namanya Communicative itu Komunikasi Jadi ada timbal balik Yang saling memahami Maksudnya masing-masing Ya Tapi disini kita akan belajar Lebih baik lagi Untuk mengerti Grammar sama structure-nya Jadi yang seharusnya For example Kita mau bilang Saya Cantik Teman-teman tahu Kalau saya itu I Ya Cantik itu Cantik itu apa Bahasa Inggrisnya Do you know What is the meaning of Cantik in English Cantik Yes Beautiful Tulisannya itu B B E A U T Ya I F U L Beautiful Nah ketika teman-teman Bilangnya saya cantik Itu teman-teman karena Menggunakan Inggris Communicative Jadi bilangnya I Beautiful Tapi secara Structure Sama grammar Yang benar Itu Adalah I am Beautiful It's okay I am Beautiful Ini yang Benar Seperti itu Nanti kita akan Nanti terbiasa Oh structure-nya Seperti ini Oke Nah Tadi kita sudah posisi Di sini Kita menghadap Ke sini Nah otomatis Kalau seperti ini Tadi posisi Right di sini Di sini Kalau menghadap Ke sana Berarti panahnya Dihadapkan ke timur Posisi Right-nya itu Di sini Posisi Left-nya Di sini Nah berarti SPBU-nya Berada di sebelah Kanan Apa di sebelah Kiri Mbak Kalau seperti ini Yes Di sebelah Kanan Berarti If we want to say That SPBU Tempat pengisian Minyak Berada di sebelah Kanan Berarti Bagaimana Apa dulu yang kita tulis Kita tulis Ininya dulu After is Setelah is Berarti Kalau teman-teman Tidak bisa menghafal Ditulisnya setelah is Apa disitu Setelah is The gas station Katanya Yes The The Determiner And then The gas Station Nah Setelah The gas station Kita tulis Kita tuliskan Apa Is Ya Jadi yang paling Berakang itu Where is The gas station Kita tulis The gas station Tadi seperti Where is The most Kita tulis The most Where is Andy's house Kita tulis Andy's house Yes Kurang sedikit lagi On the right Apa itu Is On the Right Oh I'm sorry Saya turunkan On the Right Tadi kalau di sebelah Kanan Berarti kurang apa Mbak Kurang Side The gas station Is On the Right Side Ada yang ditanyakan Mbak Atau masih Bungung Ini yang Pertama saya Bimbing ya Coba yang Number two Number two Yang where is the bus stop Bus stop Tempat pemberhentian Bus Atau bis Ya Bagaimana cara menjawabnya Silahkan saya tunggu Ini yang Number one Saya Hmm Sesuai dengan Stepnya ini Sesuai seperti yang Kita lakukan pada number one Stepnya Jadi Pertama kali Kita harus Kemana Terus kemana Terusan si Bus stopnya itu Ada di mana Coba Diketik full Sesuai Dengan Step-stepnya Kalau mulainya Dari sini Berarti Kemana dulu Terus kemana Terusan Bus stopnya itu Ada di mana Boleh dicoba Saya tunggu Go ahead And turn live Oke Good And then And turn live Oke Tepat sekali Terus setelah Go ahead and turn live Apa yang dilakukan Dilihat Di sini Where is the bus stop Jadi Kita tulis apa Ini Terusan apa Tadi Bisa dicoba The bus stop Is on the Left side Oke Kan kita Go ahead And turn Left Oke Tepat sekali Nah Panahnya Kalau ke atas Right Di sini Left Di sini Coba Kalau panah Yang di sini Ini Dirubah Menjadi Seperti ini Posisi Right Itu yang atas Apa yang bawah Ini teman Mbak Ini menjadi Seperti ini Right Yang atas Yang atas Apa yang bawah Ya di sini Yang right Yang di sini Yang left Jadinya Seharusnya Masih keliru Left and right Itu The bus stop Sudah benar Is Is Mungkin salah ketik itu On the Right Side Di sebelah Kanan Full stop So easy Gampang sekali Oh Ini diingatkan Oke Saya Oke Saya cek Waktunya Saya tambah 5 menit Lagi ya Mbak Ya Untuk Direction Ada yang ditanyakan Mbak Mungkin kalau lupa Nanti boleh Banyak latihan Lagi ya Oke Kalau tidak ada Yang ditanyakan Saya lanjutkan Ke Next Material Oke Masih tentang Direction Ya And location Tadi kita Menunjukkan arah Yang directionnya Sekarang kita Ingin Belajar Untuk Location Menunjukkan Lokasi Ya Di sini Ada Asna And Ica Mereka sedang Berbincang Ya Where is The location Of Karanganyar Oke Where is Oke Kita bisa Ucapkan bersama ya Walaupun saya Tidak bisa Ini Boleh Di Bareng-bareng Di ucapkan Where Is The Location Location Of Karanganyar Where Is The location Of Karanganyar Berarti Dia menanyakan Lokasi Dari Karanganyar Where Itu tadi Dimana ya Dimana Lokasi Karanganyar And then Ica Ica ini Answer Dia menjawab It is In the east I'm sorry It is In the east Of Solo Jadi disini Diperhatikan It Disini Dia menghentikan Karanganyar Ini warnanya Sudah saya Samakan Ya Oke It disini Menggantikan Karanganyar Warnanya Sudah saya Samakan Kemudian Disini Paket Tubinya Adalah Is Disini Otomatis Is Jadi Kalau teman-teman Daripada Penghafal Seperti itu Karanganyar Ini Langsung Saja Diganti Dengan It Is Oke And then In the In the Nah Karena Karanganyar Ini di sebelah Timur Solo Jadi sebutkan Timurnya dulu Is Don't forget Of Jangan lupa Of nya Solo Berarti Where is the location Of Karanganyar It is in The east Of Solo Dia berada Di sebelah Timur Kota Solo Nah Dari ini Ini kan Ada East Ada Solo Nah Sekarang For example Saya punya Jakarta Dan juga Northwest Ya Disini Northwest Oh Saya Servernya Lost connection Lagi Saya lock out Dulu Sebentar Sebentar Terima kasih. Terima kasih. Halo Mbak Isya, bisa dengar suara saya. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya Mbak Isya ya. Nanti Mbak Isya ketertinggalannya boleh pre-record. Ya Mbak Yati sudah menjawab, it is in the east of Northwest Jakarta. Oh, hampir benar tapi kurang tepat. Sebentar. Mbak tampilannya di sana kelihatan enggak? Untuk tampilannya. Kok masih loading saja di saya? Halo? Mbak Yati, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Yati, bisa dengar suara saya? Mbak Aisyah? Tampilannya di sana kelihatan enggak? Coba saya chat. Oh, enggak ada suaranya ya? Coba saya lakukan dulu. Tampilannya di sana kelihatan. Tampilannya di sana kelihatan. Terima kasih. 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 Tadi Mbak Yeti sudah menjawab, mencoba menjawab, dia, it is in the east of North West Jakarta ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.